Kitab Ulangan, Pasal 12 Tempat Menyembah Allah Inilah hukum dan peraturan yang harus kamu taati di negerimu yang baru. Kamu harus menaatinya dengan cermat selama kamu tinggal di sana. Tuhan ialah Allah nenek moyangmu yang telah memberikan negeri itu kepadamu. Kamu akan mengambil negeri itu dari bangsa-bangsa yang tinggal di sana sekarang. Binasakanlah semua tempat penyembahan berhala yang terdapat di atas gunung-gunung, bukit-bukit, dan di bawah pohon rindang. Rubuhkanlah misbah mereka dan pecahkan tugu-tugu peringatannya. Bakarlah habis tiang asyairah mereka dan potonglah patung-patung dewanya. Sapu bersih segala sesuatu yang dapat membuatmu teringat akan berhala itu. Jangan menyembah Tuhan Allahmu menurut cara mereka. Tuhan Allahmu akan memilih sebuah tempat khusus di tengah-tengah sukumu. Itulah menjadi tempat bagi namanya. Pergilah ke tempat itu untuk menyembahnya. Bawalah ke situ kurban bakaran, persembahanmu, persepuluhan dari hasil panen dan ternakmu, persembahan khususmu, persembahan sukarelamu, dan anak sulung ternakmu. Makanlah di sana dalam kehadiran Tuhan Allahmu, dan bersuka citalah untuk segala sesuatu yang baik yang sudah kamu dan keluargamu kerjakan, karena Tuhan Allahmu sudah memberkatimu. Jangan terus menyembah menurut caramu. Sampai sekarang, kita masing-masing telah menyembah Allah menurut keinginan kita. Karena kita belum tiba di tempat yang penuh damai, yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kamu akan menyeberangi sungai Yordan dan tinggal di negeri yang diberikan Tuhan untukmu. Ia memberikan ketenangan kepadamu dari semua musuhmu, dan kamu selamat. Kemudian Tuhan Allahmu memilih tempat yang menjadi tempat bagi namanya. Bawalah segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu ke tempat itu. Bawalah kurban bakaranmu, persembahanmu, persepuluhan dari panen dan hewanmu, persembahan khususmu, dan semua pemberian yang kamu janjikan kepada Tuhan. Datanglah ke tempat itu bersama semua umatmu, anak-anakmu, semua hambamu, dan orang lewi yang tinggal di kota-kota. Orang lewi tidak memiliki tanah miliknya sendiri. Bersuka citalah bersama Tuhan Allahmu. Pastikanlah, kamu tidak mempersembahkan kurban bakaran di semua tempat yang dapat kamu lihat. Tuhan memilih tempat yang khusus baginya di tengah-tengah sukumu. Berikanlah kurban bakaranmu, dan lakukanlah segala sesuatu lainnya yang telah kuperintahkan kepadamu hanya di tempat itu. Apabila kamu mau makan daging, kamu dapat bersuka cita atas berkat dari Tuhan Allahmu di mana saja kamu tinggal. Kamu dapat menyembeli hewan seperti kijang dan rusa, dan setiap orang, bersih atau najis, kamu dapat memakannya. Tetapi jangan makan darahnya, tumpahkanlah itu ke atas tanah seperti air. Ada beberapa yang tidak boleh kamu makan di tempat tinggalmu, yaitu sepersepuluh dari gandungmu yang menjadi milik Allah, sepersepuluh dari anggur dan minyakmu yang baru yang menjadi milik Allah, anak sulung hewan yang lahir di dalam kawanan sapi atau domba, dan sesuatu yang kamu janjikan kepada Allah, Persembahan sukarelamu, sumbangan khususmu kepada Allah. Makanlah kurban itu hanya di tempat kehadiran Tuhan Allahmu, di tempat khusus yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Pergilah ke sana dan makan bersama anakmu laki-laki dan perempuan, semua hambamu, dan orang lewi yang ada di kotamu. Bersuka citalah di sana bersama Tuhan Allahmu atas semua yang kamu kerjakan. Pastikanlah agar kamu selalu memberikan makanan kepada orang lewi selama kamu tinggal di negerimu. Tuhan Allahmu telah berjanji untuk meluaskan negerimu. Bila Tuhan melakukan itu, mungkin kamu tinggal di tempat yang sangat jauh dari tempat yang dipilihnya menjadi tempat namanya. Jika itu terlalu jauh dan kamu sangat lapar, kamu dapat memakan daging yang kamu miliki. Kamu dapat memotong ternak yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Lakukanlah cara yang telah kuperintahkan kepadamu. Kamu dapat memakan daging di tempat kamu tinggal, kapan kamu menghendakinya. Kamu dapat memakannya seperti yang kamu lakukan terhadap kijang dan rusa. Setiap orang, baik yang najis maupun yang bersih, dapat memakannya. Pastikanlah bahwa kamu tidak makan darahnya, karena nyawa ada di dalam darah. Jangan makan daging yang masih ada nyawa di dalamnya. Jangan makan darah. Tuangkanlah itu ke tanah seperti air. Jangan makan darah. Tepat itu, persembahkanlah daging dan darah kurban bakaranmu di atas mizbah Tuhan Allahmu. Dan kurban lainnya, tuangkanlah darah ke atas mizbah Tuhan Allahmu. Lalu makanlah dagingnya. Hati-hatilah menaati semua perintah yang kuberikan kepadamu. Apabila kamu melakukan yang baik dan benar, yang menyenangkan Tuhan Allahmu. Segala sesuatu akan berjalan baik bagimu dan keturunanmu selamanya. Kamu akan mengambil tanahmu dari orang lain. Tuhan Allahmu membinasakan mereka bagimu. Kamu mengusir mereka dari tanah itu. Dan kamu tinggal di sana. Tetapi, hati-hatilah agar kamu tidak terjebak ke dalam jerat yang sama yang dilakukannya. Jangan pergi minta tolong kepada berhala-berhala itu. Jangan katakan, orang itu menyembah berhala, jadi aku pun menyembahnya. Jangan lakukan itu kepada Tuhan Allahmu. Mereka berbuat semua yang jahat yang dibenci Tuhan. Bahkan, mereka membakar anak-anaknya bagi berhala-berhalanya. Hati-hatilah atas segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan tambahkan atau kurangi sesuatu yang telah kukatakan kepadamu.